Intro Terima kasih Mbak Natalia pada kesempatan ini kami makili Ibu Nda Dewi Handayani Bupati Tanggamus Untuk menyampaikan paparan pada kesempatan ini Dalam kesempatan yaitu hari cuci tangan sedunia Hari cuci tangan pakai sabun sedunia HCTPS Kabupaten Tanggamus Silahkan screen Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Cuci tangan pakai sabun merupakan perilaku yang sangat sederhana Namun memiliki dampak yang luar biasa dalam penyegahan penyakit menular Dampak positif ini perlu dikampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat Agar semua tahu manfaat nyata dari CTPS secara rutin Pada tahun 2008 Kementerian Kemitraan Cuci Tangan Global Memprakarsai Pencanangan Global Hand Forcing Day Dan selanjutnya oleh BBB ditetapkan setiap tanggal 15 Oktober Sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Tanggamus setiap tahun memperingati Event penting ini dengan melaksanakan kegiatan peringatan hari cuci tangan pakai sabun Secara serentak sampai ke tingkat kecamatan Tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus Besta jajaran Forkopinda dan seluruh organisasi kemasyarakatan Perangkat daerah mengkampanyekan Hari cuci tangan sedunia pakai sabun Dengan tema yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu Masa depan kita di tangan kita Mari beraksi bersama untuk membuat CTPS nyata bagi semua Dengan harapan cuci tangan pakai sabun budaya kita Tujuan pelaksanaan HCTPS di Kabupaten Tanggamus yaitu Untuk membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun Sebuah perilaku sederhana tetapi berdampak luar biasa CTPS senantiasa dijadikan sebagai kebiasaan Menjadi bagian dari PHBS yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan menjadi budaya kita Kita akan ke Bapak Mulyadi terlebih dahulu Pak Kegiatan mencuci tangan tadi sangat penting Untuk memutus rantai penularan COVID-19 Lalu bagaimana institusi pendidikan Baik guru maupun juga tenaga kependidikan lainnya Membumikan, membudayakan gerakan mencuci tangan Bagi para siswa, silahkan Pak Baik terima kasih Mbak Delima Kemudian Pak Kadiskom Impot Tanggamus Dan seluruh narasumber Kami sampaikan bahwa kami dari institusi pendidikan Khususnya dinas pendidikan dan budayaan Di Kota Bandar Lampung Selalu mendorong kepada sekolah Untuk membumikan kegiatan cuci tangan pakai sabut ini Ke seluruh siswa-siswa Dan seluruh warga sekolah Yang ada di Kota Bandar Lampung Kami ucapkan terima kasih Karena Ibu Ketua PKK Provinsi Sudah berperan aktif Memberikan edukasi kepada anak-anak kami Untuk membiasakan kebiasaan cuci tangan pakai sabut ini Jadi itulah yang sudah kami laksanakan Di denda pendidikan Baik terima kasih Bapak Mulyadi Kita beralih ke Ketua IDI Bantar Lampung Dr. Kadhafi Dokter Sejauh mana hubungan mencuci tangan Dengan kesehatan secara keumuman Dokter dipersilakan Oke Terima kasih ini pertanyaan yang menarik Memang dulu sebelum pandemi Cuci tangan dengan sabun itu mungkin kita jarang kita lakukan ya Pada saat kita makan pun Kita biasa cuci tangan dengan air saja Tanpa sabun Dengan kebiasaan cuci tangan yang benar Dan harus diajarkan sejak dini Makanya setuju sekali dengan Dari tadi Kak Seto Dari tadi Bunda Pau Juga mengajarkan bahwa Agar anak-anak juga harus diajarkan Karena anak-anak adalah Agen perubahan bagi lingkungan Dengan cuci tangan yang benar Kita dapat membersihkan tangan kita Dari kuman dan mikroorganisme Dan juga kita dapat menghindari Masuknya kuman ke tubuh Dan mencegah penularan melalui kontak Jadi itu penting sekali Kita mengajarkan kepada anak-anak Dari sekarang Bagaimana cuci tangan dengan sabun Yang baik dan benar Baik Jadi memang anak-anak adalah Agen perubahan Jadi dari kecil harus ditanamkan Supaya permanen dipikirannya Dan menjadi budaya saat dia nanti Sudah menjadi dewasa begitu ya Pak Dokter Ya Baik Terima kasih Pak Dokter Kita ke Bunda Paut Bunda Riana Bunda upaya apa saja Yang sudah dilakukan Untuk menggencarkan Gerakan cuci tangan ini Di Provinsi Lampung Silahkan Bunda Ya jadi upaya yang sudah kami lakukan Tentu saja mengkampanyekan Ya kepada seluruh masyarakat Bagaimana cara mencuci tangan yang benar Minimal 20 detik Menggunakan sabun di air yang mengalir Kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak sekali Panduan cara mencuci tangan yang benar Apalagi di sekolah-sekolah itu Sepertinya sudah wajib sekarang Dan juga kami ya membagikan tempat cuci tangan Yaitu Wastafel Portable Di tempat fasilitas-fasilitas publik Dan pusat-pusat keramaian Dan Wastafel ini juga Ada secara swadaya ya Maupun kolaborasi dengan pemerintah Daerah dan dunia usaha Dan khususnya pada awal-awal pandemi Ya bisa dilihat mungkin Di IG saya awal-awal pandemi ini Kita banyak sekali memberikan bantuan Wastafel Portable Bahkan sampai ke kabupaten kota Walaupun dari jumlahnya Mungkin belum semua terpenuhi Tetapi setidaknya kami menginspirasi Untuk masyarakat secara mandiri Juga menyiapkan Wastafel Portable tersebut Dan kalau kita lihat Sejarah cuci tangan sedunia ini Ini kan diawali tahun 2008 Dan saya sangat ingat sekali Pak Arinal waktu itu kan memang birokrasi ya Saya sudah terjun di PKK Itu di Pogja 4 kita selalu Kita selalu mengadakan Dan ketika tahun 2019 Mungkin saya koreksi Pak Mulyadi ya 2019 itu maksudnya Pak Karena 2020 Anak-anak sudah tidak bersekolah lagi Sudah tidak datang ke sekolah Kami 2019 di SD Bakung Benar itu di Teluk Kami mensosialisasikan Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Dan ternyata Betapa dampaknya itu sangat luar biasa sekali Ketika kita menghadapi pandemi ini Jadi memang benar seperti yang dikatakan Dr. Kadhafi, Dr. Jihan Bahwa tangan merupakan salah satu sumber Masuknya penyakit Begitu Jadi ketika pandemi ini Kita sebenarnya ya Sudah tidak terlalu Baru gitu ya Mencuci tangan Karena memang selalu kita sosialisasikan Hanya Ini belum menjadi kebiasaan Yang secara konsisten Dan secara terus-menerus Jadi harapan kami Kami banyak kader PKK Di bawah ya Memang sudah bergerak Melalui himbawan-himbawan Melalui edukasi Melalui sosialisasi Itu selalu kita canangkan Dan kita ingatkan Begitu Dan harapannya juga kepada Masyarakat di Provinsi Lampung Anak-anakku Memang dari sekarang ya Memang sudah harus menjadi Suatu kebiasaan Yang harus dan wajib Mencuci tangan Dengan sabun di air yang mengalir Begitu Begitu ya Bunda Jadi sudah banyak sekali yang dilakukan Sejak sebelum pandemi Sampai ke Sampai saat ini Saat masa pandemi Baik Terima kasih Bunda Seluruh narasumber Dan peserta Kita kembali harus tidak sejenak Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!